Ya baiklah, disini kita akan memulai untuk mempelajari transmisi dengan 4 kecepatan. Baiklah dimulai dari pengenalan komponen. Dimulai dari sini. Ini extension housing. Ini langkitan ceput bug transmisi. Ini bug transmisi. Ini roda gigi 1. Ini roda gigi 2. Yang mana yang meter roda gigi 1 lebih besar daripada 2. Yang terakhir, ini roda gigi 3. Yang Anda tanyakan, mana roda gigi keempat? Roda gigi keempat adalah suatu sistem, adalah rangkaian. Jadi disini roda gigi keempat adalah rangkaian dari sistem dari force output, dari input langsung ke output. Baiklah, selanjutnya ini roda gigi mundur. Ini adalah hubslip. Dimana kedua hubslip ini beda. Yang kita lihat disini. Hubslip yang ini, khusus untuk roda gigi 3 dan kecepatan 4. Kita lihat, disini ada suatu ketirusan. Dan namun disininya sama dengan roda gigi. Eh, apa? Hubslip. Hubslip 3 dan kecepatan 1 dan kecepatan 2. Sedangkan hubslip 1 dan kecepatan 2 memiliki roda gigi untuk roda gigi mundur. Disini, pasangan dari hubslip adalah clutch hub. Dimana clutch hub yang ini, dikhususkan. Berbeda dari segi ininya. Dimana ini adalah pasangan dari hubslip roda gigi 3 dan kecepatan 4. Sedangkan yang ini, sama saja roda gigi 1 dan kecepatan 2. Disini kita lihat, ada 2 poros. Ini poros dari roda gigi mundur. Sedangkan ini poros dari roda gigi countergain. Oke. Dan poros yang terbesar ini, Anda ketahui adalah poros output. Oke. Dan ini, rakitan poros input. Dimana disini terdapat roda gigi penyalur utama menuju ke roda gigi countergain. Dan jalan itu, ada seating key disini. Dimana seating key ini, terdapat 3 buah untuk masing-masing pasangan clutch hub dan hubslip. Namun, kedua ini adalah berbeda. Panjang yang satu adalah untuk per roda gigi 1 dan 2. Sedangkan yang lebih pendek untuk 3 dan 4. Disini ada rakitan synchronizer. Bersihkan. Berbentuk seperti ini dan berbahan dasar kuningan. Disini ada bearing. Dan disini bearing sudah terpasang secara permanen. Namun, sebenarnya tidak sepermanen. Karena disini alatnya hanya ada palu dan kebeng mini nih, kalian. Selanjutnya. Disini ada case spring. Case spring dipasang antara seating key dengan rangkaian club hub dan hubslip. Lalu disini ada luncuran dalam. Dipasang untuk roda gigi 1. Disini. Dan ini adalah bantalan roll jarum. Kita lihat. Bantu baiklah. Dan ini adalah bantalan roll jarum. Dimana bantalan roll jarum. Ada 2 buah. Yang ditempatkan antara roda gigi 1. Dan kita lihat disini ada counter gear. Yang dimana semua ini hanya 1 unit. Peranggilan namanya gigi-gigilan namanya. Oke giginya. Disini ada roda gigi yang pertama. Disini dari roda gigi ke 1 rangkaiannya. Disini. 4 sama. Ya ini 4 maksudnya. 1, 2, 3, ada 4. Ini ada mundur. Oke. Baik. Kita mulai. Pertama-tama. Kita rangkai dulu. Rapitan dari force output. Yang dimulai dari sini. Dimulai dari roda gigi kedua. Satu masing promes. Selanjutnya. Kita rapit. Untuk hub slip yang ini. Untuk 1 dan 2. Kita lihat. Mari. Hub slip yang ini. Menggunakan siting key yang lebih panjang. Nah berarti ini ya siting key yang dimasuk. Dan menggunakan. Plats hub yang sama sisinya. Kita cocokkan disini. Masukkan siting key. Pasang ke sini. Lalu dan arah berlawanannya. Sip. Ini juga. Baiklah. Ini sudah jadi. Dan kita lanjutkan kemari. Kita lihat arah dari Heart sleep ini Adalah mengarah ke porous output Kita bisa menyimpannya sembarangan Tinggal putar ini Langsung-langsung Baiklah Dan selanjutnya Kita siapkan Rona gigi yang terakhir Paling belakang Masukkan Seperti biasa Kita putar Lalu kita masukkan Tentalan Krol jarum Lalu luncuran dalam Sudah Ini untuk rangkaian Dari arah porous output Dan selanjutnya Kita siapkan Di sini Bug transmasy Kita masukkan Pomponen dari Counter gear Kita lihat Gear yang depan Dari Arah input Atau dalam kantor lain Untuk gigi mundur Dari arah output Oke sudah dikonsikan Lalu kita siapkan Bagaimana gigi input Masukkan Kita boleh memukulnya Kita boleh memukulnya Lalu kita masukkan Lalu kita masukkan Baik sudah masuk Dan siapkan Dan siapkan Forous output Yang tadi kita raping Ini adalah gear 3 Lalu kita siapkan Untuk yang kedua Lanjutan dari plasma dan aksin Seperti biasa Namun Yang ini berbeda Cocokkan antara Kepirusan ini Dengan Keloncuran ini Maka dari situ Seperti ini Lalu kita masukkan CPC Oke CPC Baikkan Baikkan Oke Sudah selesai Lalu kita siapkan di Masukkan sini Ini adalah arah input Maka kita masukkan ke arah input Lalu kita cocokkan di sini Lalu kita masukkan Di sini Setelah masuk Kita masukkan bearing Dengan menghadap Untuk snapping Ke arah input Seperti ini Terakhir kita masukkan Kita lihat di sini Pengunci Pengunci bantalan Kita lihat di sini Komponen yang sudah matah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah foros dari roda gigi konternya Nah sudah! Dan terakhir Kita lihat di sini Arah dari roda gigi mundur adalah ke output dan ini adalah ke input Terima kasih telah menonton! Sudah! Dan terakhir Kita pasang ini dengan arah ke Ini itu yang namanya? Tutup! 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 Rakitan tutup Bak transmisi Anda lihat ini ke arah output Oke sudah selesai lah Boleh lihat di sini Itulah cara G-Fool untuk merakit transmisi Dan terakhir Extension Hosing Kita tidak bisa pasang di sini Karena memori yang sudah hampir habis Memori saya Sudah! Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh